Oke, jumpa lagi dengan Sukmakun dan hari ini kita mau bahas si Advan GX ini Advan GX ini saya dapetin second, bukan baru ya, di harga 1,5 jutaan aja Kalau barunya sih 1,999 ya, 2 juta kurang seribu Ya, walaupun harga rilisnya itu aslinya 1,799 atau 1,800 juta waktu harga promo kemarin ya Ini baru 5 hari dipakai dan ya bodinya masih mulus like new Saya tanya ke yang beli, kenapa kok baru beli 5 hari udah dijual gitu, apa kira-kira yang kurang Ya, ternyata orangnya cuma pengen nyobain aja gitu Ya, mungkin sudah hokinya Sukmakun ya, dapet ini handphonenya dalam kondisi second kayak gini Dan ini udah dicobain ya, kemarin udah cobain macam-macam Udah cobain kameranya, udah cobain gamenya yang ya, coba nginstall game-game berat Macam nih, great auto sport nih kan 3GB lebih terus, apalagi sih COD ya, kemarin ada nginstall COD, mana nih COD-nya Nah, ini Ada nginstall Call of Duty Itu ya lancar-lancar aja sih dipakainya gitu dan suhunya itu juga Entah kenapa sih kalau menurut Sukmakun gak terlalu panas kayak Yang dibilang para reviewer Ya, menurut Sukmakun dengan harga 1,5 juta ini handphone tuh hebat banget sih Bisa ngasih RAM 6GB terus internal 64GB Dimana para pesaingnya tuh kadang-kadang masih ada gitu Yang ngasih internal tuh cuma 32GB dan RAM 3GB Nah, ini boleh dibilang 2 kali lipatnya dengan harga yang sama Kalau teman-teman ngarepin kualitas flagship killer dari si Advan GX ini Menurut Sukmakun sah-sah saja, gak ada salahnya Toh, memang si Advan GX ini punya beberapa faktor yang bisa diunggulkan Dibandingkan dengan flagship killer yang beredar Ambil contoh lah ya, Poco X3 yang NFC bukan yang Pro ya Itu kan juga dibilang flagship killer ya Cuman kalau dari sisi vibration motornya itu menurut Sukmakun malah lebih enak kan si Advan ini Kenapa? Kalau dipencet-pencet itu rasanya getarannya lebih halus Sedangkan kalau Poco itu karena dia di bagian belakangnya sini tuh ada ruang kosong itu Jadi getar-getarnya tuh parah Saya ngomong kayak gini karena kan memang sudah beneran pake sendiri ya Jadi dalam ya boleh dibilang vlog ngobrol kali ini sih Sukmakun mau bilang kalau itu Mau saya bandingkan dengan HP yang memang beneran sudah saya pernah pake Kalau memang gak pernah pake ya gak bisa ngomong kayak gitu kan Terus masalah contohnya fast chargingnya yang memang lambat Memang gak fast charging ya Ini cuma secara bawaannya itu kan memang cuma dikasihnya 5V 2A alias 10W Iya gak masalah juga sih Toh kalau saya sih pake ini ya Bukan sponsor ya Ini memang beli sendiri Ini dia support 25W super power delivery fast charging Ya merk USAMS Kemudian juga kabelnya kemarin pake yang ini Dia support sampe 100W ya Pake kabel ini itu Kalau kemarin boleh liat di reviewer lain tuh kan ngecasnya bisa sampe 4 jam Nah kalau pake yang 2 produk ini Kayak gini produknya Sama kabelnya Itu sih cuma 2 jam aja udah penuh Dan gak masalah juga sebenarnya kalau mau pake charger bawaan kan Ya sambil ditinggal tidur aja kan Malem dikas itu pagi kan bangun juga udah full Dan baterainya itu awetnya memang bener-bener luar biasa Terus apa lagi untuk kualitas layarnya Untuk kualitas layarnya walaupun dia ini cuma HD Kalau misalnya kayak dipake nonton video yang full HD gitu ya Yang katakan 1080p terus pake 60fps di youtube itu Bagus banget loh Seriusan deh Wah itu ada si om daddy nongol Ya kemudian kalau di contohnya yang ini ya Costa Rica ya Costa Rica in 4K Nah ini Ini sumpah bagus banget Ya iklan lagi deh Coba kita skip Skip Dan Nih contohnya kayak gini Kita set di resolusinya Ups pencet Nih kualitinya udah 1080p 60fps ya Tutup lagi Itu sumpah bagus banget Kalau dibandingkan dengan hape-hape sekelasnya Apalagi seri-seri keluaran advance sebelumnya itu gak pernah ada yang kualitas layarnya itu seperti ini Ini cuma HD Cuma bagus banget Tapi kalau untuk soal kelemahannya ya contohnya build quality ya Kalau kita ngeliat build quality nya disini ini baru ya dan gak pernah sih gak pernah ada jatuh atau kayak gimana itu kayak disini keliatan kayak agak kurang rapat ya plastiknya Begitu pula di bagian sininya ini Ya batch batch mungkin ada yang beda sih ya Gak semuanya mungkin ngalamin kayak gini cuman kayak body yang kurang rapat kayak gini Cuman yaudahlah toh kalau udah dipakein casingnya juga gak akan keliatan gitu Lagipula efek body nya ini luar biasa Ngingetin sama Aura Glow nya Samsung Note 10 Ya gak sih Lebay banget Enggak Kemudian juga fingerprint nya ini cepat Dan fiturnya itu bener-bener mirip sama si Google Pixel Yang juga ini yang lagi saya pake ngerekam ini Google Pixel 3A XL ya Itu kayak misalnya dia swipe Swipe notification itu ya dari atas ke bawah kayak gini Itu dia juga bisa Mungkin harus ke home dulu ya Tuh Ini swipe notification kayak gini ini Sama banget kayak fiturnya si Google Pixel tuh Mantap banget kan Kemudian dia juga dikasih Android yang boleh dibilang stock dan Androidnya ini juga udah Android sebelumnya Mantap sekali lah gitu Baterai juga awet 5200 mAh Tapi dia masih bisa ngasih bobot yang enteng Ini bahkan lebih enteng daripada Si S20 FE ya S20 FE itu sedikit Kayaknya sedikit lebih berat daripada ini Kalau saya bandingkan hand to hand Bersebelahan gitu Ya intinya kalau kalian punya duit 1,5 juta Dan mau hunting si Advan GX ini dalam kondisi second Itu jelas sangat worth it banget Dibandingkan kalau Harga barunya ya Kecuali kalau kalian memang ada Dananya dan memang mau beli baru Ya gak masalah sih Cuma kalau bisa dapet second Terus bisa dapet kayak gini Harga 1,5 juta Kan lumayan Sisanya bisa buat Beli aksesoris yang lain Gitu sih Ya itu aja sih yang mau Submak pun omongin soal si Advan GX ini Dia untuk Handphone lokal Bener-bener sangat layak untuk mendapatkan support Dan dukungan dari kita semua Ya walaupun mungkin Advan harus Bekerja lebih keras untuk masalah Software di kameranya ini harus Diperbaiki lah Karena secara hardware sebenarnya Kalau memang dia beneran sensornya itu 48MP Harusnya Hasilnya itu lebih baik lah Tapi kan ya seperti yang kita lihat Hasilnya itu agak-agak sedikit Ya kurang lah gitu Tapi kalau kalian memang cuman ngejar performa Gaming Mending memang Dan budgetnya segitu yaudah Mending angkat ini aja dah Lumayan penghematan beberapa ratus ribu gitu Dan Juga Ini ya Kan ini garansinya resmi gitu Daripada cari Flexhip-flexhip Second Atau HP limbah yang Punya resiko untuk emailnya keblokir ya Itu pilihan kalian sih ya Resiko ditanggung sendiri Gak masalah sebenarnya Tapi kalau memang nyarinya resmi Budgetnya segitu dan Ya ini layak banget kok Dipinang Di samping faktor-faktor kekurangan Yang sudah Sukmakun Sebutkan tadi Oke Sekian dulu Pembahasan singkat Soal Advan GX ini Boleh nanti kita ketemu lagi di video berikutnya Silahkan like dan subscribe Jika berkenan Gak juga gak apa-apa Gak maksa Boleh di-share kalau videonya Sekiranya berkenan Dan see you later God bless you all Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax